Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, di video kali ini saya bersama mas Aja Jepang Ini Basecamp-nya Platinum Aviary ya mas? Ya bener mas Dan yang membuat saya tertarik disini, ini dia Apa ini? Kutuk ini? Bukan mas Gabus mas Gabus Gabus luar Ini dari jenis apa mas? Ini auranti mas Auranti makulata Eh, kelihatan mas? Auranti makulata maksudnya Auranti makulata Saya kira tadi Ini Maaru ini Bukan ya? Auranti Auranti Ini Warnanya udah mulai nyala ya Ya mas Mas Ini baby apa mas? Size kurang lebih 11-12 cm Oke Jadi di video kali ini Kita bakal membahas Dua Ekor biawa Peliharanya mas Haji Ya Siap Jadi yang Kita bahas kali ini Adalah Ini dia Safmon Atau Savana Monitor Nama latinnya itu Apa mas? Varanus Exantimaticus Varanus Exantimaticus Dan yang satu ini Bukan berasal dari Indonesia Tapi berasal dari Afrika ya mas Bener Nah Dan yang kedua Ini ada Salah satu variasi Varanus Salvator Bipi status Yang berasal dari Wilayah Sumbawa Ya Ini Ini yang Sumbawa ini memang memiliki Karakter yang agak jampi Jadi Mohon agar Memaklumi kalau nggak diendel ya mas Ya mas Dendelnya satu minggu sekali mas Hmm Ini dia Yang satu ini Varanus Salvatore Lokaliti Sumbawa ya mas Bener Dan Keistimewaan Sumbawa ini Mereka itu memiliki Dot yang tebal Kayak nyambung gitu mas Dan Warna yang cerah Jadi yang Dicari-cari orang itu Itu ya mas Ini kemarin habis juara 2 mas Juara 2 Kontes dimana mas Di PTC Itu Kontesnya Venom Gallery Udah juara 2 ini mas Keren Ada biar ya Nanti diambung Ya Settingannya basah mas Biasanya Sumbawa itu Kalau kata orang-orang itu Settingannya Kering Kalau nggak gitu Piles blablabla Tapi kok ini Malah settingan basah Dan Kelihatan baik-baik aja gitu Eh Untuk Sumbawa saya sendiri ini Saya dulu waktu itu Pertama kali gitu Kan Kurang lebih November Kalau nggak November Iya Setahun ini Setahun ini tuh Awalnya Saya bikin settingan kering Itu Alasnya itu polos Saya kasih koran Terus saya kasih Ganti ke COVID Kokohas Saya kasih cepuan air itu mas Awalnya Itu dia malah pilek Sekitar 2 bulan Dan saya menemukan settingan basah Seperti ini Jadi di Jadi di rendah air Dia lebih nyaman seperti ini Dan untuk Farmu Sanfaltor Khususnya untuk Sumbawa mas ya Kalau menurut saya pribadi Itu Jina itu bonus Jadi jangan sering-sering di handle Ini saya Satu minggu sekali Jadi saya bersihin itu Satu minggu sekali Dan nggak pernah saya handle sama sekali Jadi Setiap Hari minggu Saya bersihin saya handle Bentar Saya masukin gitu aja Berarti ini Sendiri jarang banget di handle ya Jarang banget di handle Tapi alhamdulillah Jina sendiri Dalam artian Jina itu Anteng gitu aja Ya anteng lah Kan kalau di Redfield kan Kata Jina sebenarnya nggak ada sih Ada 2 Agresif sama Pasif di basah Ini mungkin masih pasif mah Tapi nyaman kok biar Waktu berapa bulan Kok bisa nemu settingan Basah seperti ini Tiga bulan mas Tiga bulan Tiga bulan Soalnya teman-teman saya itu Banyak yang Kelihara Sumbawa Dan Tiba-tiba pilat Dan nggak tertolong gitu loh Karena Sumbawa ini Memang gampang pilat ya mas Gampang pilat Dan dayatan tubuhnya juga Lebih rendah ya Lebih rendah Jadi kalau menurut saya pribadi mas Untuk Varanus Salvator Sumbawa Lokal itu Sumbawa khususnya Setelah kita dapat Atau beli Keluarkan dari packingan Itu jangan buru-buru Masukin kek dulu mas Kalau menurut saya Lebih baik direndam Sekitar 5 menit Atau 10 menit lah Jadi dia biar minum dulu Menurunkan Dehidrasinya Nanti baru dimasukin ke kek Dan Tips Untuk Varanus Salvator Sumbawa Itu Kalau dimasukin kek Full dikasih koran Jadi Depan belakang Kanan kiri itu Di full tutupin koran aja Dan untuk tips Untuk baby mas ya Kalau saya pribadi Jangan dikasih makanannya berat-berat Cukup jangkrik Gitu aja Ini kalau udah Shading keempat atau lima kali Baru dikasih Ayam gak apa-apa Tapi dikit aja Tapi kalau ini saya pribadi Saya lebih cenderung Kasih ke udang sama lele Udang sama lele Berarti untuk menjaga stabilitas warna Sumbawa ini Ya bener mas Lele sama udang Bener Berarti Jarang ya dikasih makan mencit ya Jarang banget Pilet Ayam cu Dulu waktu ngemukin Kan ini kan datangnya kurus Dan jambi banget Ya ini perasan dulu Pas waktu saya Kesini Ukurannya itu sekitar berapa Lupa Waktu pertama kesini Sekitar Kalau dari kepala ke ekor mas ya Gak full ya Itu sekitar 20 cm lah Sekarang udah 28-29 cm Ini berarti kan hampir Setahun lebih Tapi kok ukurannya segini-gini aja Satu tahun mas November ini satu tahun November ini satu tahun Pas ulang tahun saya Ini kita peluatan mas Tapi kok ukuran Sumbawa ini Segini-segini aja Karena kan bisa sampai Satu meter lebih Ya Ini mas Kalau untuk Sumbawa ini Memang Gak saya push makanya Yang pertama Yang kedua Tempatnya Kan gagnya kecil Iya Tapi kok saya kasih gag yang Gede Segini Wah gak besar mas Kalau ini Ini buat cana aja Oh buat cana Ya Itu lebih gede Cuman ini gak saya push Jadi aku makan itu Sekitar satu minggu sekali lah Kadang empat hari sekali gitu Gak terlalu saya push Karena kanan Sumbawa itu gini mas Kalau di terlalu dipush Tapi nanti pancaranya jelek Malah pilih nanti Malah Berarti gak boleh dipush Makan ya Kayak salvator-salvator Jawa Nah itu Kalau Di owner-owner Yang Jawa itu Kadang itu sampai obes Mas Sampai gelambir-gelambir Jadi sampai segede gini Badannya Tapi Kukuran kepalanya sama ekornya Gak proporsional Jadi Kayak Apa ya Buat jalan aja susah Ya itu malahnya kasihan Makan ini Berarti si Sumbawa ini Gak boleh dipush ya Kalau untuk Varanus sendiri mas Kalau untuk salvator sendiri Apalagi ini buat kontes Makannya gak Pernah saya push Jadi minit itu Tiga atau empat hari sekali Saya kasih Terus yang kita bahas Kedua Ini dia Savon Savana monitor Oke ini Udah pelihara berapa tahun Kalau untuk Savana monitor ini Real Jujur Saya dapat di bahan dari teman saya Dapat di bahan Ini dapat di bahan Teman saya pelihara sekitar kurang lebih satu bulan mas Akhirnya kan dia punya dua Baby Sama Juve ini Akhirnya yang Juve Dikasih ke saya Nah ini Ini yang Juve Ya Ini masih bisa tunggu lagi Bisa Satu meteran lah Tapi kok Saya perhatikan Savon ini mas Sekilas itu Kalau dilihat dari jauh Mirip dengan Varanus nebulosus Iya Varanus nebulosus Di daerah sendiri Juga ada sih Tapi Sekarang udah dikategorikan Apendik ya mas Iya apendik mas Apendik Apendik Dilindungi mas Dan Gak boleh dipelihara ya Kalau gak memiliki surat izin Bener mas Karena untuk apendik sama Dilindungi kan ada Dua perbedaan mas Iya Seperti itu Nanti aja dipahas di kontennya Mas Riza Nanti Perbedaan antara apa ini sama Dilindungi Jadi ini tuh bukan Nebu ya Ini tuh Savon Meskipun sekilas mirip Tapi Dari postur kepala Kalian bisa lihat sendiri Kepalanya itu gede dan bantet Dan si Savon ini juga Memiliki Memiliki Proporsi tubuh yang bantet ya mas Bantet Gak sepanjang Bantet banget Lebih kayak apa ya Panana sih Iya mas Lebih kayak Panana Kayak lonceng Nah ini ya Untuk Neb Untuk Savon sendiri ini Terus terang Di konten saya Belum saya naik ini mas Hanya Orang pertama kali Mas Rizal Rizal Red Kilmania Yang ngangkat Savon saya ini ke kontennya Siap Serius Baru kali ini mas Saya belum sempat bikin konten Tentang Savon ini Cara perawatan Setup kandang itu belum Setup kandang itu belum Setup kandang itu belum Belum Terus untuk makanan sendiri Kan Saya pernah lihat di grup-grup Sharing Itu Savon itu Lebih baik dikasih makan serangga-serangga Kayak Jangkrik Gak dudia Tapi kalau ukuran segede ini sih Menurut saya Bisa makan mencit Sama filet Menurut saya Bisa Tapi ini lebih jandung Suka ke mencit mas Kalau untuk ke Filet Gak seberapa Gala Dia kalau ke mencit Minta ampun Berarti Ukuran segini itu udah Siap mencit ya mas Bisa mas Ini kalau jangkrik Habis berapa On ini mas Iya hampir Kalau menurut mas Liza ini Kartanya gimana mas Tadi waktu diambil sampai sekarang mas Kalem banget Jadi Waktu saya ambil dari Wadah itu ya mas ya Waktu saya Senggol ekornya gini Cuman oleh Ambil Wadahnya seperti ini Ya tetep karakternya seperti ini Kalem banget Beda banget sama Dia Apa yang ini ya mas Tapi maksudnya tadi itu di Senggol ekornya tuh Nole Dia Mangat Atau Ising atau gimana mas Enggak sih Enggak ising Cuma nole aja Oh gitu Ya pantas mas Orang dapat dibahas Jadi cakep gak mas Dibahan cakep Saya juga pengen sebenernya Nanti ada yang mau endorse Mau dibahas Langsung aja ke mas Rizal Kalau untuk perawatan sendiri mas Jadi ini tuh kayak biawa Jawa ini Apa? Bia Pak Sumbawa ini Atau Beda gitu Soalnya itu ada lampu-lampunya Dan Ini juga Merupakan Katanya sih Harus full panas mas Soalnya kan Hewan Padang pasir Padang savana gitu Jadi di habitatnya itu Si Sakmon ini Berhabitat di daerah panas Jadi Kata Temen-temen Itu Harus full Dikasih lampu Untuk UVB Dan UVB Bener mas Kalau untuk Savana Molitor sendiri itu Perawatannya Kalau saya pribadi mas Kalau tidak Saya lagi sempat Enggak repet itu Setiap hari saya jemur Setiap hari Berarti setiap hari dijemur Jadi kalau Malam ya Saya mau Sekitar Jam 8 Jam 9 Malam Saya full lampu sampai pagi Nanti pagi saya matiin Sekitar jam 7 Atau setengah 8 Saya jemur Ya lebih 15 menit Setengah jam lah Baru saya Ingirkan dari matahari Berarti setiap hari jemur ya Setiap hari mas Kalau saya nggak repot Sama kayak Si Salfa ini Kalau untuk Sumbawa ini Enggak pernah Jemur Enggak pernah handle Enggak pernah ganti air Semakin airnya kotor Dia semakin anten Semakin tenang Tapi kalau habis diganti Air bersih mas Kebanyakan pasti dia di dalam itu Jampi Bikin onar Tapi kalau dia udah put Udah kotor dikit Langsung diem Intinya itu Kayak Kereken gitu lah mas Ya bener Dan ini Tadi terus terang siang Habis saya kasih makan-makanya Enggak saya handle mas Sebenarnya bisa Dengan habis makan Nanti dikhawatirkan muta Nanti Soalnya habis makan banyak ini Berarti ini sendiri Enggak pernah jemur ya mas Gak pernah jemur Menjak Dapat settingan bahasa Gak pernah jemur Tapi kalau saya jemur mas Warnanya lebih cenderung ke hitam Gak warna Gak ke kuning Gak cerah gini Gak kuning Malah hitam Malah hitam Berarti Masnya ini bener-bener menemukan settingan yang pas untuk si Sumbawa ini Ya Soalnya ya Orang-orang yang pelihara Sumbawa itu rata-rata ngeluka Gampang pilih Gampang Terus Nyeting kandangnya susah Terus Di model kayak kandang safon ini ada kayak lampu-lampunya gitu Katanya untuk Menstabilkan suhu badannya Supaya hangat terus Bener Kalau itu di Sumbawa sendiri kan memang Dia lebih panas mas Untuk bulan-bulan ini Itu suhunya mencapai 34 34 Panas banget Dan disana lebih gersang Jadi air itu sangat minim mas Di habitatnya Sumbawa ini mas Makanya Sumbawa kalau ke Surabaya atau ke Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Bahasa Kenapa kamu di Pila kah Kenapa kamu harus stress Karena Untuk di Jawa sendiri Dia itu enggak terlalu panas dan agak lembab Seperti itu Tapi kalau si safon ini Dia enggak Se-revel ini kan Enggak Enak kok ini safon saya ini 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 enak Ini kalau temen-temen saya menurut temen-temen ya Yang bilang Ini karakter paling enak Paling enjoy Makanya ya Cuman ini anak Habis dipernah sih dia mas Agak hobi makanya Berarti kalau untuk pemula sendiri Jadi pelihara safon ini bisa Kira-kira Bisa Cuman harus Mempelajari karakter safon Habis itu Tara makanya gimana Terus set up Kandanya itu Karena untuk safon kalau Jara kena lapu jarak jemur ya Nanti takutnya pilek Pilek juga ya Pilek juga Berarti perlakuannya beda ya Sama antara safon sama salpon Ini mas Kalau untuk safon sendiri Kalau menurut saya pribadi ya Dia lebih gampang hibernasi Jadi suhunya itu enggak Tentu kalau suhu dari tinggi ke rendah itu Pertengah Ini pernah saya bak Pulang mudik Ikut kakak saya Di dalam AC mobil itu Perjalanan itu Wah langsung kaku mas Tak kira mati waktu pulang itu Sekitar 6 atau 7 jam Berarti jampang hibernasi Iya Ini lagi mau tidur ini Lagi merem Kita bangunin Buat bikin kontennya Ini kalau nggak salah Jantan ini Jantan ini Lihatannya loh Coba edipeniknya Masih belum keluar Belum keluar Iya Bisa ansek gitu Ansek Orang dikasih nggak bapak Dapat enter terus Mentep ya Pembahasan tentang 2 ini Iya Silahkan Lanjut Monggo Closing Gak bapak Oke Bebas Kita kan lah Gak pernah Vlog-vlog gini gak pernah Mas Soalnya kemarin-kemarin itu Saya cukup sibuk ya Jadi jarang banget Buat-buat video seperti ini Dan saya juga pengen Banget collab sama Mas-masnya yang lain Dan ini pertama kali loh ya Saya belum naikin konten Mas Dijal pertama kali Orang yang naikin konten Saya persilahkan Siap Nanti-nanti saya bahas ini Apa ini Putuk Cana 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 Oh ini Mantul ini Bahan kontes ya Masih Iya Oke Jadi untuk itu saja Pembahasan kita tentang Sakmun Savana monitor Dan Varanus Salvator Zumbawa Oke Mungkin itu saja Yang bisa kita bahas Jangan lupa subscribe channelnya Platinum aviary Oke Nanti saya sertakan di deskripsi Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Salam Terima kasih Terima kasih